Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya sore ini kita masuk ke pertemuan yang ke-7 ya tetap akan melanjutkan pembahasan ini pada kuliah teori modul ke subscribe tentang modul faktor dan nanti semoga cukup kita lanjutkan ke homomortisma modul gitu ya begitu kita berdoa dulu di awal supaya diberikan kemudahan dalam belajar sore ini sesuai dengan agama dan yakinan masing-masing berdoa dipersilahkan baik ini jadi setelah kita akan lalu belajar tentang ini ya tereksam atau jumlahan langsung contoh-contohnya ada di sini dan ternyata contoh 151 ini contoh 152 ini sudah membahas tentang modul faktor dan modul faktor belum dijelaskan ya baru hari ini insyaallah dijelaskan tentang modul faktor itu apa jadi ini Anda sudah menyaksikan ini mereview materi tentang grup faktor dan ring faktor atau belum halo halo ada yang sempat baca atau melihat video penjelasan saya tentang grup faktor dan ring faktor kalau saya belum Pak oke belum belum ya ini muka-muka link belum itu karena ah nggak usah lah kalau masih ingat itu nggak apa-apa jadi kalau kita sudah memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan grup faktor ring faktor gitu ya untuk mempelajari modul faktor ini nggak sulit ini apa namanya cukup mudah jadi syarat atau modal untuk membuat modul faktor itu kita harus punya dua hal yang pertama adalah ini modulnya itu sendiri dan yang kedua itu adalah sub-modulnya ya jadi modul dan kita punya sub-modul itu yang penting nah kalau kita kemudian memandang modul itu sebagai suatu grup gitu ya ingat kemarin modul itu memang grup abelian kemudian ditambah dengan suatu operasi yaitu operasi pergandaan skalar dari suatu ring gitu nah nanti kalau kita pandang modulnya sebagai grup maka jelas sub-modul itu juga merupakan sub-grup itu ya S yang merupakan sub-modul DM dia juga merupakan sub-grup betul begitu nggak kemarin ya Pak betul ya nah kalau dia merupakan sub-grup sedangkan modulnya ini adalah apa namanya dia grup abel syarat untuk menjadi modul itu kan sama seperti untuk menjadi ruang faktor ininya ini harus grup abelian atau grup komutatif betul nggak Halo ya Pak betul ya Nah karena dia grup komutatif maka nanti setiap sub-grupnya setiap sub-grup di modul M atau di grup M ini dia merupakan sub-grup normal ya jadi setiap sub-grup di modul M dia merupakan sub-grup normal ada yang masih ingat apa itu sub-grup normal saya masih ingat enggak sub-grup yang memuat ya Pak sub-grup yang memuat M ini nggak ini apa namanya ini kalau yang teman-teman yang baru aja belajar grup memang mungkin masih bingung ya bisa jelaskan saja disini kalau kita punya tadi itu grup M grup abel kemudian kita punya S di dalamnya ini jadi jika M atau gini aja lah mulai dari grup sub-grup normal dulu ya jadi suatu sub-grup disebut ini S disebut Hai sub-grup normal di grup M jika Hai jika apa jika untuk setiap M elemen M besar ini setiap M kecil elemen M besar nanti berlaku M plus S sama dengan S plus M gitu ya jadi ini S-nya S besar S-nya S besar M-nya M kecil kalau kita bicara apa namanya sub-grup normal kita kembali ke definisi sub-grup normal dulu ya jadi ini defininya seperti ini S disebut sub-grup normal di grup M jika ini untuk setiap M kecil elemen modul elemen grupnya maksudnya di sini ada M-nya gitu nanti M kalau kita tambahkan dengan S jadi M-nya elemen S-nya himpunan dan nanti kalau M elemen S himpunan itu definisinya apa Pak ya berarti gini M S besar tuh buat definisinya adalah nanti M kecil plus S kecil gitu ya gimana S kecilnya elemen S besar itu nah nanti berarti S plus M itu definisinya berarti apa namanya semua S kecil ditambah M untuk S nya elemen S besar gitu lah perhatikan disini yang atas definisinya adalah M S yang bawah adalah S M apa namanya semua elemen-elemen M kecil tambah S kecil yang bawah adalah semua elemen-elemen S kecil tambah M kecil gitu lah perhatikan untuk sebagai contohnya aja lah biar anda punya gambaran dulu ya kalau misalkan ini modulnya kita atau grupnya kita adalah grup dengan operasi penjumlahan grup bilangan bulat ya integer dengan operasi penjumlahan kemudian kemudian disini mungkin kita punya nanti yang sedikit aja mungkin ya 3Z gitu 3Z subgrup bukan? di Z plus halo? iya Pak subgrup subgrup ya lah karena dia subgrup kita bisa membentuk ini ini namanya poset ya poset kiri sama poset kanan nah nanti kita bisa membentuk elemen-elemen saya kasih nama disini mungkin A plus 3Z gitu jadi suatu elemen dari grupnya ditambah elemen subgrupnya berarti isinya adalah nanti A A nya langsung saja ya A nya itu A elemen di ini A elemen di Z jadi elemen di Z itu ada 0 misalkan gitu ini 2 aja lah biar nggak 3 ya nggak boleh ini 0 0 plus 3Z itu berarti isinya 0 plus N gitu ya dimana N nya elemen 3Z gitu jadi ini kira-kira isinya elemen isinya apa isinya ini? yang tau nggak? elemen-elemen dalam 0 plus 3Z ini halo 3Z pak 3Z itu sendiri kan? iya karena dia pelukuran 3 ya iya nah terus yang kedua 1 plus 3Z gitu sama dengan berapa ini? 1 plus N dimana N nya elemen 3Z berarti ini isinya kira-kira apa saja? 1 4 yang minusnya berarti minus 2 ya dan seterusnya min 2 1 4 dan seterusnya gitu aja apa-apa nya terbatas ini terus 2 plus 3Z apa? isinya berarti ini 2 plus N dimana N nya elemen 3Z isinya berarti apa saja ini? berapa isinya? min 1 min 1 2 5 6 dan seterusnya gitu ya? iya pak nah sekarang karena ini kan ini adalah yang paling kiri ini ini adalah semua kemungkinan elemen di dalam Z berarti bisa kita lanjut lagi 3 di sini berarti kalau saya tulis 3 terus 3Z siapannya apa di sini? 3Z pak karena ditambah 3 lagi kan muter lagi balik lagi tuh iya 3Z itu sendiri tuh kelepatan 3 sama dengan 3Z itu sendiri tuh? iya pak berarti kan ini sama dengan ini lagi betul? iya pak nah dengan demikian maka 3 plus 3Z itu itu sama dengan 0 plus 3Z itu jadi berarti nanti elemen-elemen di dalam ini apa namanya istilahnya istilahnya nanti subgroup normal atau koset-koset yang mungkin gitu ya koset-koset yang mungkin dari dari Z itu ya cuman dari Z ketika dia dibagi gitu ya karena nanti ini adalah elemen-elemen Z per 3Z gitu ya jadi kita mungkin bisa membentuk ini impunan Z per 3Z gitu ya jadi nanti isinya adalah ini jadi elemen-elemen Z per 3Z itu isinya cuman 3 tok cuman sampai disini kenapa cuman sampai disini? karena ketika kita lanjutkan 3 akan balik ke 1 lagi nanti 4 plus 3Z akan balik ke sorry 3 plus 3Z balik ke 0 1 plus 3Z balik ke 4 plus 3Z balik ke 1 5 plus 3Z balik ke 2 dan seterusnya gitu sudah punya gambaran maksudnya ini sudah paham belum? kalau belum silahkan ditanyakan sudah pak yang teman-teman ini mahasiswa angkatan 2019 sudah punya gambaran ini? sudah ya jadi ini jadi elemen-nya hanya ada 3 nanti yaitu 0, 1, 2 ini saja minusnya bagaimana? sama aja nanti minus 1 plus 3Z itu akan jadi sama seperti 2 gitu ya terus min 2 plus 3Z sama seperti 1 min 3 plus 3Z sama seperti 0 dan seterusnya jadi ke minusnya sana sama intinya nanti kita hanya akan punya 3 elemen disitu nah ini saya hapus dulu yang ke atas ini kalau saya pakai penghapus hitung minimal counter jadi perhatikan nanti kebalikannya perhatikan disini ini kan ditambahkan dari arah kiri nanti kalau ditambahkan dari arah kanan kira-kira hasilnya sama enggak? 3Z plus 0 gitu 3Z plus 1 3Z plus 2 gitu kira-kira hasilnya sama dengan ini apa enggak? menurut Anda disini penjumlahan bilangan berat berlaku kamu tantif apa enggak ini? berlaku enggak berlaku ya jadi ini sama dengan 0 plus 3Z 3Z plus 1 sama dengan 1 plus 3Z gitu kemudian 3Z plus 2 sama dengan 2 plus 3Z betul ini? halo? betul Pak? betul Pak? betul Pak? betul? betul nah nah itu dia berarti kita bisa mengatakan bahwa 3Z ini merupakan subgroup normal di Z kenapa? karena ini syaratnya terpenuhi syarat ini terpenuhi untuk setiap elemen di dalam grupnya kalau kita bikin ini koset ini istilahnya kalau dalam grup itu koset kanan ini sama dengan koset kiri jadi 0 3Z plus 0 sama dengan 0 plus 3Z 3Z plus 1 sama dengan 1 plus 3Z 3Z plus 2 sama dengan 2 plus 3Z karena elemenya cuma ini tadi yang lain sudah mengikuti ini yang lain nanti akarnya akan sama dengan ini jadi sudah diwakili dengan ini semua artinya untuk semuanya akan berlaku sama bolak-balik komutatif dengan demikian 3Z disebut dengan subgroup normal karena 3Z itu subgroup normal maka dia bisa dibentuk ini tadi yang disebut dengan subgroup sorry group factor istilahnya ya jadi ini elemen ini dihimpun ke dalam ini semuanya elemen dari group factor Z plus 3Z Z isinya apa berarti itu 3 ini tapi nanti dalam penulisan berikutnya bisa ditulis seperti ini atau bisa ditulis gini nanti 0 1 2 ini yang kemarin makanya saya ketika menulis bilangan bulat modulu itu saya pakai ini 0 1 2 tak kasih garis di atas dalam beberapa buku kalau bukunya DS Malik ya dalam introduction to abstract algebra dia pakai ini 0 1 2 ini untuk membedakan coset dengan elemen bilangan biasa karena kalau tanpa ini nanti dikira elemen biasa kalau cuma gini 0,1,2 dikira ini bilangan 0,1,2 padahal ini ini bukan bilangan biasa ini coset coset itu apa pak? ya tadi itu coset itu berarti ini tadi dia himpunan sebenarnya jadi ini 0 bar itu maksudnya ini 1 bar itu maksudnya ini 2 bar itu maksudnya ini jadi isinya ini isinya banyak ini kayaknya 0 tapi sebenarnya 0 nya ini adalah 3 set itu maksudnya ini kayaknya cuma 1 tapi satunya ini mewakili banyak bilangan ada min 2 ada min 5 ada 1 4,7 dan seterusnya ini kayaknya cuma 2 saja tapi ini 2 himpunan 2 coset gitu ya isinya apa? isinya ini tadi min 1 min 4 2,5 8 dan seterusnya nah ini angkatan angkatan semester 4 ini semester 4 kalau dulu di logika dan himpunan sudah dapat tentang partisi gitu ya jadi partisi yang terbentuk karena relasi ekivalensi nanti harusnya sudah agak paham yang namanya coset ini atau partisi-partisi ini sampai disini paham dulu enggak? penjelasan singkat tentang mengingat atau mereview tentang grup faktor dan isinya ini paham enggak? mau nanya pak silahkan tadi dikatakan coset kiri sama coset kanan gimana pak tadi pak? ini dicubahkan dari arah mana dia? itu mas oh iya pak saya cuman pastinya bisa lihat aja biar enggak salah ya ada yang ingat yang pernah sambil teori grup dan teori ring dikasakan coset kirinya kalau dicubahkan dari arah kiri dan arah kanan itu ada apanya itu lihat enggak ini halo? iya pak ada saya disini H subgroup dari grup G jadi kalau di layar tadi grupnya itu Z hanya 3Z nah ini kalau HA HA kalau apa namanya elemen grupnya yang sebelah kanan subgroupnya yang sebelah kiri nah kita berarti patoannya adalah elemen grupnya ini bilangannya kecil ini sorry notasi yang kecil ya nah kalau H besar A itu berarti dia posit kanan karena elemen grupnya ditambahkan dari arah kanan pak ini kok enggak ada notasinya pak karena ini kita bicara umum bicara umum itu maksudnya nanti bergantung pada operasi grupnya kalau operasinya penjumlahnya berarti dia jadi H plus A kalau operasinya perkalian ya dia H kali A gitu ya terus yang yang bawah ini AH A nya kecil di sebelah kirinya subgroup kan subgroupnya kan yang notasi besar ini H subgroupnya di sebelah kanan elemen grupnya ini A kecil berada di sebelah kiri maka disebut dengan poset kiri itu maksudnya mas tahu belum mas yang tanya siapa tadi oke intinya gini berarti kalau di layar ini bisa lihat ini kalau contoh ini berarti perhatikan disini yang 3Z plus 0 3Z plus 1 dan 3Z plus 2 ini berarti ini poset apa ini yang lain ini elemen grupnya ditambahkan dari arah mana ini kanan pak kanan berarti ini ini poset kanan kanan yang ini poset kiri kiri karena ini ya elemen-elemen grupnya ditambahkan dari arah kiri ini ya 012 kan elemen grupnya ini subgroupnya di sebelah kanan elemen grupnya ditambahkan dari arah kiri berarti ini poset kiri lah kalau semua poset kiri sama dengan poset kanan itu yang disebut dengan subgroup normal kalau kita punya subgroup normal maka kita bisa membentuk grup faktor tadi itu grup faktor itu ini ya ini atau grup hasil bagi atau grup posen gitu faham? faham belum ini? iya pak yang lain? yang lain? yang lain faham tak ini? halo? yang gabung cuma satu orang banyak yang gak bisa lihat layar saya ya hanya bisa mendengar suara saya ini tadi yang jawab siapa? masan ya is iya pak suara dan suara dan video saya jelas mas kalau di saya jelas pak videonya gerak? gerak pak ini spidol bapak gerak oke suara juga gak putus ya? enggak pak aman oh berarti jaringan bukan di saya teman-teman yang lain berarti oke apa itu intinya kalau poset kiri sama dengan poset kanan maka dia akan menjadi subgroup normal kembali ke definisi modul tadi ini saya hapus dulu yang bawah semoga ini sudah paham nanti kalau modul itu grupnya pasti grup abel atau enggak? halo? iya pak pasti grup komutatif kan? iya kalau pasti grup komutatif kalau pasti grup komutatif itu berarti nanti ini ini yang tadi itu ya m plus s tadi kan isinya adalah m plus s kecil untuk s elemen s besar ini terus s plus m itu isinya adalah s kecil berarti ini s kecil plus m ini untuk s elemen m eh sorry s elemen s besar gitu ya nah ini kira-kira untuk semua m m plus s akan sama dengan s plus m apa enggak? kalau dia adalah grup abelian akan sama enggak? iya pak sama karena dia apa? karena dia kan komutatif kan ya karena komutatif S berarti m plus s akan sama dengan s plus m selalu kan? iya pak iya enggak? nah itu jadi ini tadi karena modul itu grup abel gitu ya maka setiap subgroupnya pasti subgroup normal paham itu? sama di sini? iya pak paham ya? oke nah itu penjelasan tadi makanya kalau seperti itu maka setiap modul kalau kita punya submodul pasti submodulnya itu sebagai subgroup dia subgroup normal betul ya? iya pak nah dengan demikian maka setiap kita punya modul dan submodul kita pasti bisa membentuk grup faktor gitu kita kembali ke slide lagi tadi buku tadi ini maka dari itu ini kalau kita punya modul maka S nya akan selalu menjadi subgroup normal dan terbentuk suatu grup faktor gitu ini jadi grup faktor dari modul per submodul nya itu isinya berarti ini MM ini M garis ini M garis itu maksudnya berarti M plus S besar gitu ya untuk M nya elemen M besar nah ini ini modul faktor yang saya jelaskan tadi seandainya ini Z terus S nya adalah 3Z berarti isinya adalah 0, 1, 2 seandainya ini Z S nya submodul nya adalah 4Z berarti isinya adalah 0, 1, 2, 3 seandainya ini M S nya adalah 5Z isinya berapa aja 0, 1, 2, 3, 4 oke betul 0, 1, 2, 3, 4 faham ya sampai situ ya iya pak grup faktor yang namanya grup faktor itu kan pasti juga grup kan betul gak iya pak yang namanya grup faktor pasti dia juga grup maka karena dia juga grup dia bisa kita berikan operasi ini tadi operasi pergandaan skalar dari ring yang sama jadi ring yang tadi kita sementara kita lupakan dulu ring dari modul yang atas tadi itu kita ambil lagi tadi kan awalnya ring itu elemennya kita kalikan sebagai skalar untuk modul M nah sekarang dia kita jadikan sebagai skalar untuk grup yang M per S ini maka dia juga akan menjadi modul maka modul yang seperti itu disebut dengan modul faktor gitu dan nanti definisinya seperti ini jadi ini R nya ring nya kemudian ini M per S itu adalah grup faktornya kalau kita kalikan skalar tetap elemennya berada di grup faktornya maka tadi M per S yang merupakan grup faktor tadi dari modul per sub modulnya tadi itu dia juga merupakan modul atas ring R nah ini definisinya definisi pergandaan skalarnya nanti kalau kita punya R dikali M M yang koset ingat tadi koset itu isinya adalah maksudnya M dikasih garis itu maksudnya kan ini ya M per itu sama dengan M plus S besar ini maka R kali M nanti menjadi seperti ini cukup R nya dikali dengan M nya saja ya gak perlu dikali dengan S nya nanti jadi ini menjadi R M kecil plus S besar kenapa Pak seperti itu karena S itu himpunan dia karena S itu himpunan di sini nah ini maka R M plus S itu bisa kita singkat penulisannya menjadi R M garis atas R M bar gitu dia adalah elemen modul faktor M per S sampai sini faham gak dia mau ditayangkan dulu sampai sini halo belum Pak belum ya ini yang lain masih gabung masih Pak tapi tadi sinyalnya gak putus sekarang iya Pak tadi gak putus sekarang sekarang baru aja baru aja kok yang lancar cuman ke saya aja kok bisa yang lain gak mana ya ini karena ada gangguan di kabel bawah laut Pak iya ya yang di Singapura itu iya Pak efeknya kemana mana oke baik kita lanjutkan disini kita lanjutkan disini sekarang ini kita bicara ke contoh aja biar Anda mulai paham ini kira-kira hampir sama seperti yang saya tulis di whiteboard tadi jadi beberapa contoh modul faktor itu ini yang pertama adalah Z 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 Maka dia pasti tadi Kita bisa membentuk grup faktor tadi Grup faktor Z per 6Z Isinya apa Z per 6Z? Isinya ini Seperti penjelasan saya yang di layar tadi Yang saya tuliskan tadi Maka isinya adalah 0 plus 6Z 1 plus 6Z, 2 plus 6Z, 3 plus 6Z 4 plus 6Z dan 5 plus 6Z Cukup sampai disini aja Kenapa? Karena nanti 6 plus 6Z akan balik ke 0 lagi Bapak dulu sampai disini Paham Pak Jadi isinya cuma 6 ini aja Atau kalau ini mau kita tulis pakai bar tadi Berarti ini 0 bar, 1 bar, 2 bar Bar itu maksudnya garis atas ya 3 bar, 4 bar, 5 bar Nah ini karena dia grup faktor Maka jelas dia juga merupakan grup abelian Grup komutatif Karena dia grup komutatif Maka kita bisa membentuk modul Atas ring yang sama Kalau Z tadi adalah modul atas ring Z Maka Z per 6Z ini juga kita Buat menjadi modul atas ring Z juga Jadi Z per 6Z sebagai modul atas ring Z Maka nanti operasi pergandaan skalernya Kalau kita ambil R elemen di Z itu Nanti defininya seperti ini R dikali R itu elemen Znya gitu ya A plus 6Z itu elemen ininya Elemen grup abeliannya ini Definisinya menjadi ini Jadi R kali A ditambah 6Z 6Z itu himpunan submodulnya tadi Untuk setiap R elemen Z dan A plus 6Z elemen Z per 6Z Nah lebih lanjut Maka grup abelian ini Z per 6Z ini Ini bukan disebut sebagai modul biasa Tapi ini bisa disebut sebagai modul faktor gitu ya Modul faktor dari submodul 6Z di Z Jadi seperti grup faktor yang faktor Maka modul faktor Kalau kita istilahnya faktor itu berarti Notasinya kayak pembagian ini Z per 6Z Ini berarti Z difaktorkan terhadap modul 6Z Paham gak ini maksudnya sampai disini Contoh 161 ini Nanti tolong ini ya Sekali lagi tolong Anda buka lagi Terutama yang belum pernah ambil grup Yang baru saya ambil grup gitu ya Anda buka video penjelasan saya Tentang grup faktor Karena kalau Anda belum paham sekali Mungkin nanti ada Istilah-istilah Atau ada konsep-konsep Yang mungkin agak Terputus nanti Gitu ya Karena ini dasarnya adalah grup faktor sebenarnya Termasuk yang angkatan atas juga Kalau lupa tolong dipelajari lagi Contoh yang kedua ini Contoh kedua Kalau kita punya ring R gitu ya Maka kita punya ini R modul R X Apa itu R X? R X ini adalah ring polinomial Atau ini Himpunan polinomial gitu ya Kira-kira Pokoknya ini P ya ini Oh iya ini dulu Jadi himpunan polinomial R X itu adalah grup Terus dia dikalikan dengan skalar ring R Maka dia menjadi Modul gitu ya Berarti dia adalah R modul Ingat R modul berarti modul atas R Jadi R X ini adalah modul atas R Modul atas ring R Nah jika P merupakan himpunan polinomial di R X Jadi di dalam R X itu kita menghimpun Sebagian himpunan bagian gitu ya Yaitu P ini P ini P nya adalah Himpunan polinomial di R X Dengan bentuk konstantannya 0 Nah maksudnya Secara umumnya gini ya Secara umum Polinomial itu seperti ini A 0 plus A 1 X plus A 2 X pangkat 2 Dan seterusnya sampai dengan A N X pangkat N Ingat ya Polinomial itu cukup banyak itu loh Pasti anda semuanya pernah belajar di ini Pernah belajar di SMA tentang suku banyak Ini ya A 0 ini berarti konstantnya Ini A X Berarti ini berderajat 1 A 2 X kawadrat Berderajat suku berderajat 2 Dan seterusnya Sampai suku berderajat N Paham disini? Masih ingat kan anda polinomial A terukup banyak? Terus enggak? Masih Pak Masih Pak Disini perhentikan Terus kita menghimpun Sebagian Dari elemen-elemen Di polinomial itu Kita masukkan ke dalam P Apa itu yang masuk ke dalam P? Yang masuk ke dalam P adalah Yang konstantnya 0 Kalau konstantnya 0 Berarti dia tidak punya A 0 ini Tidak punya bagian konstant Tentang maksudnya? Jadi nanti suku banyaknya Hanya mulai dari ini A 1 X Tambah A 2 X kawadrat Dan seterusnya sampai dengan A N X N Faham? Itu yang anggotanya P Ini Faham masanya enggak? Anong-anongnya enggak dimasukin Pak Gimana? Gimana mas? Terputus lagi ya sinyalnya ya Ini saya atau dia yang terputus ini? Yang lain masih mendengar Sampai saya? Masih Pak Sepertinya tadi si Afik Yang terputus Si Afik ya oke Nah ini Ya tadi Betul yang ditanyakan tadi Kalau saya juga salah dengar ya Anolnya Bukan anolnya enggak masuk gitu ya Tapi Polinomial yang tidak ada anolnya Polinomial yang tidak ada Konstantannya gitu maksudnya Faham enggak Anda maksudnya? Karena kalau secara defaultnya Polinomial itu kan ada bagian konstantannya Konstantannya apa-apa Pak? Konstant itu yang tidak ada Yang tidak dikalikan dengan variable X gitu loh Bilangan yang sendirian itu loh Yang tidak punya X Faham? Yang lain faham? Iya Pak Faham ya Maka Apa namanya Kalau Pokoknya Polinomial-polinomial yang tidak ada anolnya Itu kita masukkan ke Simpunan B Kan Macam polinomial Banyak ya Mungkin dia anol disini Atau mungkin dia anol di keduanya ini Jadi dia mulanya dari A2X2 Atau mungkin dia anol yang bagian belakang Dia isinya cuma ini A0 plus A1X plus A2X2 Berarti dia cuma polinomial berdasar 2 saja gitu Jadi sangat banyak sekali kan Isinya polinomial di dalam RE gitu Karena dia sangat banyak Kita ambil yang tadi Yang Tidak punya Yang tidak punya konstanta itu Kita masukkan ke dalam P Gitu ya Pokoknya yang bentuknya seperti ini Yang bentuknya adalah A1X tambah A2X2 Dan seterusnya sama dengan ANXN ini kita masukkan ke dalam P Nah P ini Dia menjadi submodul di RE gitu ya Ini Ini bisa kita cek Dia tertutup nanti Tertutup itu maksudnya Kalau dia dengan sesama elemennya Ditambahkan tetap di dalam P Dia dikalikan dengan skalar Bilangan real ini Ringnya maksudnya Ringnya ini maka dia tetap di dalam P juga Maka dia submodul Nah karena P ini submodul Maka kita bisa membentuk modul faktor Yaitu RE per P Ingat tadi syarat Syarat untuk kita bisa membentuk Modul faktor itu yang penting kita punya modul Dan kita punya submodulnya Nah karena RE itu adalah modul atas R Kemudian P itu adalah submodulnya Maka kita bisa membentuk modul faktor ini RE per P Berarti atas ring R juga Tahan dulu sampai sini Sampai sini dulu Sampai saya stop di sini dulu Halo Suara saya masih didengar Masih Pak Suaranya masih terdengar Pak Videonya putus Iya kalau di saya putus Yang lain videonya putus juga ini Iya Pak putus Pak Yais Lagi saya aman Pak Videonya masih bisa Pelintang bisa lihat video ini Pelintang gak ono yang malah Hanya Yais saja Gak ada yang bisa lihat video saya selain Yais Iya bisa Pak Bisa Pak Bisa ya Oke ada Berarti sinyalnya masing-masing ya Itu Nah Elemen-elemen DRX per P ini apa Elemen-elemen DRX per P ini berarti dia adalah A0 plus P sebenarnya Dengan A0nya itu konstan Jadi itu Asiknya kita kalau bisa membentuk grup faktor itu Faktornya itu justru bisa untuk menyingkat Yang belakang Jadi Karena P itu memuat ini Memuat A1E plus A2X kuadrat dan ANXN Maka nanti Elemen di dalam Rx per P itu ya tinggal A0 plus P gitu Pak kok bisa A0 plus P Pak Karena ini ya perhatikan Elemen di dalam Rx itu adalah A0 A1X A2X Pangkat 2 sampai dengan AN plus ANXN ini Nah bagian yang mulai Mulai suku kedua ini Mulai suku kedua yaitu A1X A2X kuadrat dan seterusnya itu Sampai ANXN Dia kan sudah termuat di dalam P Kalau dia sudah termuat di dalam P Maka dia kita cemplungkan saja Kita masukkan ke dalam P Maka yang belum termuat di dalam P Kan hanya A0nya saja Maka elemen di dalam modul faktor Rx plus P itu adalah A0 plus P saja Paham gak disini? Paham gak? Halo? Ya paham pak Yang ikuti Paham? Oke gitu ya lah Sangat paham dulu lah ya Nanti berarti Kalau operasinya bagaimana di dalam modul faktor Rx plus P ini Karena dia elemennya adalah Ini Bilangan atau konstan plus P Berarti nanti jumlahannya jadi seperti ini Untuk setiap dua elemen di dalam Rx per P ini Dia berarti A plus P tambah B plus P Nah seperti ini nanti menjadi AB plus P Jadi yang ditambahkan hanya elemen yang kecil saja ya Bagian sub modulnya ini Ini gak perlu ditambahkan Karena himpunan tambah-himpunan P tambah P Menjadi P dirinya sendiri ini Nah ini A plus B Ini yang ditambahkan Jadi A plus P ditambah B plus P Menjadi A plus B ditambah P Yang kedua ini Skalar R gitu ya Skalar di dalam ring R Dikalikan dengan elemen di dalam Modul faktornya ini Berarti R dikalikan A plus P Ini sama dengan Ra plus P gitu saja Gak perlu Ra plus Rp gitu ya Tapi yang dikalikan hanya elemen-elemen kecilnya ini Jadi R dikalikan A plus P Karena P itu sub modul Maka ini menjadi Ra plus P gitu saja Paham? Sampai disini? Halo, kalau ada yang ingin tanyakan Silahkan tanyakan gak masalah Paham? Ada pertanyaan gak? Halo? Ada pertanyaan? Saya kasih kesempatan dulu Kalau gak ada akan saya lanjutkan Ke bab berikutnya Lanjutkan dulu aja Pak Oke lanjutkan dulu aja Kebingungannya di skip dulu gitu ya Silahkan nanti pokoknya Memang syaratnya itu Kemarin itu ya tadi itu Kenapa saya dulu Waktu di awal Kita Anda mau ambil mata kuliah ini Itu kan saya tanyakan dulu ya Apakah semua sudah ambil Pernah ambil Struktur al-zabar lengkap Baik grup dan ringnya Ternyata ada yang belum gitu ya Bahkan ada yang baru saja Mengambil grup Emang agak berat Anda harus berhasil ekstra Ini tolong Silahkan Dibuka kembali Materi-materi teori grup Terutama yang sudah saya share Di dalam classroom itu ya Untuk belajar ini Untuk belajar Modul Faktor Anda perlu memahami dulu Yang disebut sebagai grup faktor Nah kemudian disini Kita akan lanjutkan ke ini Pemomorfisma Modul Nah sebenarnya ini Kalau Anda sudah memahami dengan baik Yang namanya Homo Morsisma Group Dan Homo Morsisma Ring Ini akan jadi mudah Tapi ternyata Anda juga belum Karena baru saja mengambil grup Bagian maksudnya Nah tapi Setidaknya Anda sudah pernah Mengambil ini harusnya Eh saya saya Transformasi linear juga belum Jangan-jangan ya Eh sudah deh Semasa 4 itu berarti sudah selesai kan Sudah selesai al-zabar linear kan ya Sudah ya Halo Halin semester 2 pak Sudah siap Sudah berarti Sudah selesai kan Sudah pak Pernah dulu ada Dapat materi tentang transformasi linear Halo Ingat gak Dulu ada bab tentang transformasi linear Ini saya tanya ke semuanya ya Karena semua sudah pernah mengambil Ini pak penjelasannya Pernah tapi penjelasannya lupa Ini diselesaikan lagi Jadi pada al-zabar linear itu Kalau kita punya dua buah ruang vektor Jadi kita punya V1 dan V2 Keduanya adalah ruang vektor atas lapangan yang sama Lapangannya F ini field maksudnya Maka fungsi F Kalau kita punya fungsi F dari V1 ke V2 Dari ruang vektor satu ke ruang vektor yang lainnya Itu bisa disebut sebagai transformasi linear Jika memenuhi dua aksioma ini Aksiomanya apa yang pertama ini F U plus V Harus sama dengan F U plus F V Gitu ya Ini untuk semua U dan V elemen Domain ini Ruang vektor sebagai domain B1I nya ini Yang kedua F alpha kali V Akan sama dengan alpha dikalikan F V Ini juga untuk semua Alpha elemen di dalam Lapangannya Dan V elemen di dalam Ruang vektornya Jadi pokoknya Kalau ada fungsi Antara dua ruang vektor Antara dua ruang vektor Atas lapangan yang sama ini Fungsi itu bisa menjadi Transformasi linear Jika memenuhi dua aksioma ini Paham? Masih ingin gak kira-kira dulu? Contoh-contohnya Kira-kira anda masih kebayang gak ini? Halo? Iya pak Masih kebayang contohnya gak? Belum pak Belum ya oke Belum Bukalah nanti video yang saya share juga Penjelasan tentang transformasi linear Itu ya Biar apunya gak habis nanti Atau buka catatan anda lagi lah Catatan-catatan tentang Azabar linear dulu Di bab tentang transformasi linear Nah karena apa? Untuk homoalisa modul ini Kita tinggal mengembangkan saja Jadi Modul itu kan dia adalah Generalisasi atau perluasan dari ruang vektor Jadi kalau tadi itu disini Ruang vektor Disini ruang vektor Dia disebut dengan transformasi linear Berarti kalau V1 dan V2 nya itu adalah modul Kemudian ada suatu fungsi Dari modul pertama ke modul kedua Seperti ini Jadi fungsi dari modul 1 ke modul 2 Dan fungsi itu memenuhi syarat yang sama ini Aksumat yang sama ini Maka Kalau di ruang vektor disebut transformasi linear Di modul disebut dengan homomorfisma modul Kira-kira seperti itu Faham gak maksudnya? Halo? Saya ini Diam saja itu karena suara saya gak jelas Atau anda masih bingung? Kalau bingung tolong tanyakan Halo? Suara saya gak nyampe ya? Tadi gak nampak bentar tadi pak Terus bapak bilang langsung Ada tanyakan gitu tadi pak Oke Itu jadi Saya ini faham gak maksudnya Ada tadi yang saya jelaskan Bahwa Homomorfisma modul itu adalah Pengembangan dari transformasi linear Jadi kalau Fungsi yang seperti ini Di dalam ruang vektor disebut Transformasi linear Lari kalau V1 dan V2 nya itu modul Dengan syarat yang sama ini Dia disebut dengan homomorfisma modul Sudah ada gambaran? Belum kira-kira Halo? Pak berarti Homomorfisma modul sama Homomorfisma grup itu beda ya? Beda Kalau grup itu hanya sampai yang A ini saja mas Ini saya jelaskan di layar saja Biar Anda gak bingung Nah nanti modul itu ini Jadi nanti Jadi kalau kita punya modul M dan modul M aksen Atas ring R yang sama gitu ya Karena kalau ruang vektornya atas lapangan Kalau modul itu atas ring M dan M aksen adalah Modul atas ring R yang sama Kemudian kita punya fungsi F Dari M ke M aksen gitu ya Berarti kan disini Fungsi F tadi disebut dengan homomorfisma modul Jika Memenuhi dua aksioma ini F M1 plus M2 Sama dengan F M1 plus F M2 Kemudian R M1 sama dengan R kali F M1 Jadi kira-kira seperti ini Apa namanya ilustrasinya disini Jadi kalau kita punya ini misalkan ya Perhatikan disini Kita punya M1 itu di dalam modul M Kita punya M2 di dalam modul M Kalau kita memdefinisikan fungsi Dari M ke M aksen Maka peta atau image-nya M1 Kan menjadi F M1 Jelas gak disini dulu M1 kan petanya F M1 M2 petanya F M2 Iya gak? Iya pak Terus disebelah kiri Di modul domain Di domainnya itu M1 dan M2 itu ditambahkan disini Kalau M1 dan M2 ditambahkan Maka dia kan jadi elemen yang lain lagi ya Elemen yang beda dengan F M1 dan M2 Iya gak? Beda pak Iya pak Beda lah Berarti dia kan juga punya peta sendiri ini Petanya M1 dan M2 kan F M1 plus F M2 kan? Iya pak Nah ternyata tidak semua fungsi itu Akan sama dengan ini Jadi Kalau ini kan M1 dan M2 adalah jumlahan dari dua elemen di atas Nah ternyata Ini F M1 plus M2 itu Tidak selalu sama dengan jumlahan dari peta keduanya tadi Tidak selalu sama Maka kalau yang sama itu baru kita bisa namakan dengan homomorfisma modul Jadi ketika ada perbedaan definisi atau perbedaan sifat Disitulah muncul peluang untuk mendefinisikan suatu sifat aljabar Maka disini disebut dengan Kalau di grup dia disebut homomorfisma grup Kalau di ring dia disebut dengan homomorfisma ring Kalau di ruang vektor disebut dengan transformasi linear Kalau di modul disebut dengan homomorfisma modul Ini saya berikan ilustrasi disini lagi Bisa lihat layar saya lagi? Bisa pak Bisa pak Bisa pak Jadi gini ilustrasinya Ini biar anda langsung paham aja Berikan contoh aja lah Kita berawal dari grup dulu Karena nanti toh Modul itu juga harus dari grup abelian dulu ya Misalkan saya punya grup Grupnya adalah grup Z aja yang paling mudah saja ya Ke Z juga Jadi grup Z ke grup Z itu aja yang paling mudah Z itu grup Z plus juga Grup tentunya ya Jadi ini Kita merisikkan fungsi Dari grup ke dirinya sendiri Seolah-olah gitu Nah misalkan gini Yang saya definisikan Kalau fungsinya adalah F X itu misalkan X kuadrat Boleh gak saya merisikkan fungsi seperti ini F X sama dengan X kuadrat Ini fungsi gak ini? Fungsi pak Fungsi kan ya Nah saya tanya kepada anda Nanti kalau saya punya 1 Dipenakan ke berapa? Oleh fungsi efek kuadrat ini 1 1 pak 1 2 atau berapa? 4 4 3 atau berapa? 9 Seterusnya gitu ya Ini pasalah fungsi biasa ya Jelas ya? Nah saya tanya kepada anda 3 itu sama dengan 2 plus 1 tuh? Iya gak? Iya pak Pertanyaannya 3 kan dibawa ke 9 Jadi ini 9 kan berarti F dari 3 Betul? Betul pak Pertanyaannya apakah Karena 9 itu F3 Sedangkan 3 itu 2 plus 1 Apakah F3 sama dengan F2 plus F1 disini? Tidak pak Jadi apakah 9 sama dengan 4 plus 1? Tidak Sama gak ini? Gak sama kan ini? Gak sama pak Nah Ternyata tidak semua fungsi itu Memiliki sifat kayak tadi itu Tidak berlaku linear Contohnya adalah Fx dan x kuadrat seperti ini Jadi jumlahan dari 2 elemen di dalam Apa namanya Domainnya ini Itu tidak menjadi Jumlahan 2 elemen Dari petanya di kodomain Faham maksudnya? Iya pak Paham pak Paham ya? Nah Maka ini kalau di dalam grup Dia bukan disebut sebagai Homomorfisma grup Maka mas ini Di dalam modul juga Tidak bisa disebut sebagai Homomorfisma grup Di dalam modul juga Tidak bisa Sifat bagi homomorfisma Modul juga Karena bukan Bukan homomorfisma grup Tapi juga Bukan homomorfisma Modul Berbebida dengan ini Kalau sekarang saya Dibisikan Fx sama dengan 2x gitu Maka 1 dibawa ke berapa Kalau x sama dengan 2x 2x aja ini 2x 2 pak Oh iya pak 2 dibawa ke Itu 2 4 2 dibawa ke 4 3 dibawa ke 6 6 Yang seterusnya Yang seterusnya ya Berarti yang 3 ini sama dengan 2 plus 1 kan Apakah ini sama dengan 6 itu 2 plus 4? Betul gak? Iya pak Betul pak Artinya apa? Artinya disini 6 Disini kita punya A plus B Disini petanya kita punya F A plus B Dan ternyata F A plus B itu Jadi ini F A plus B Sama dengan F A Plus F B Gitu loh Itu yang disebut dengan linearitas fungsi Paham gak? Paham mbak Tahu bedanya ini dengan contoh sebelumnya tadi tau? Tau ya? Kalau contoh sebelumnya tadi kan Kalau X kuadrat ini gak berlaku kan? Tapi pada contoh ini dia berlaku Paham pak Paham ya? Oke lah Ini kalau dalam grup Maka dia disebut dengan Ini disebut dengan Homo Mor Fisma Group Gitu ya Saya lanjutkan sekalian Kalau kita bicaranya sampai ring Berarti kan Kalau ring itu dia dua operasi Jadi Tidak hanya Z Dengan plus saja Tapi Z plus dengan dot Maka disini juga ring Z plus dengan dot Karena dia dua buah operasi Maka nanti kita gak hanya bicara tentang Penjumlahannya Jadi kalau kita disini Tadi satu dibawa ke dua Dua dibawa ke empat Tiga itu kan dibawa ke Enam Ini sudah jelas Menjadi dua plus empat Sekarang kalau perkaliannya kira-kira Kalau saya mengalihkan Dua kali tiga itu berapa? Enam 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 itu dibawa ke berapa oleh fungsi dua X? Fungsinya kalau dua X enam dibawa ke berapa? Tiga Dua belas pak Dua belas pak Dua belas pak Dua belas Iya pak Iya enggak? Nah Apakah dua belas itu sama dengan F dua plus F tiga F dua itu berapa? Sekarang F dua itu berapa? Empat pak Empat F tiga berapa? Enam Enam Berarti ini sama enggak? Beda pak Beda kan? Nah Berarti dia Fungsi Yang dua X ini Dia hanya menjadi homomorphisme grup Tapi dia enggak bisa menjadi homomorphisme ring Karena apa? Ternyata perkaliannya enggak memenuhi Dia hanya memenuhi untuk linearitas yang penjumlahan saja Tapi dia tidak memenuhi linearitas yang perkalian gitu loh Paham enggak? Dan nanti dia akan jadi homomorphisme ring Kalau fungsinya itu Baik penjumlahan maupun perkalian Dia harus berlaku linear seperti ini Jadi syaratnya ada dua nanti Kalau homomorphisme grup syaratnya hanya satu saja Yang ini tadi F A plus B Sama dengan F A plus F B Nah kalau homomorphisme ring Syaratnya yang pertama ini Ditambah dengan yang kedua ini F A kali B harus F A dikali F B Jadi ada dua Ini sama ini Ini sama ini Ini untuk ring Kenapa? Karena kalau grup satu operasi Kalau ring dua operasi Kalian review ini Paham ya? Sampai disini ya Pak mau nanya Pak Benar Pak Silahkan Tadi F A nya tadi dapat empat Tadi gimana Pak? F2 nya empat Maksudnya? F2 kan dua kali dua tau Mas Kalau fungsinya 2X Iya enggak? Oh iya Pak F3 kan fungsinya 2X Tiga kali dua berapa? Betul enggak? Iya Pak Iya Pak Ini ada di sini 24 24 kan enggak sama dengan 12 kan? Paham ya? Iya Pak Iya Pak Dia hanya Dia tidak Contoh ini tadi F X sama dengan 2X itu Tidak bisa menjadi homomorphisme ring Dia hanya homomorphisme grup disini Jadi linearnya hanya linear Penjumlahan ini tadi aja Ini Tapi dia tidak bisa menjadi linear Yang perkalian Nanti contohnya apa Pak? Contohnya yang paling gampang F X sama dengan X Ini pasti ini Kalau F X sama dengan X Dia pasti linear penjumlahan Dan linear perkalian Cek aja Kalau F X sama dengan X Berarti ini kan 1 dibawa ke 1 2 dibawa ke 2 3 dibawa ke 3 Itu tau? Iya enggak? Iya Pak 3 ya sama dengan 1 plus 2 gitu Betul ya? Perkaliannya juga gitu nanti Perkaliannya berarti 3 dibawa ke 3 Itu sama dengan 3 itu kan 1 kali 3 ya Iya enggak? Iya Pak? Di sini 2 kali 3 itu 6 6 dibawa ke 6 kan Karena F X sama dengan X kan? Iya enggak? Iya Iya Pak Berarti ya Pertanyaan sekarang F 2 berapa? F 3 berapa? F 2 Jadi homomorphisme ring Karena baik penjumlahan Maupun perkalian Dia linear Faham? Faham belum? Jangan paham Pak Maunya? Silahkan kalau mau nanya Kamu sudah paham? Halo? Halo Halo Pak Paham ya? Oke lah ini Kita lupakan yang ring Karena Modul itu dasarnya bukan ring Ring itu hanya sebagai Perkalian skalarnya Modul itu kan dasarnya grup abelian Iya enggak? Sama seperti ruang faktor kan Modalnya Halo Halo Masih dengar suara saya? Iya Pak Sekarang ini Karena dia ada satu perkalian lagi Di dalam modul itu Perkalian ini kita bicara grup Oke kalau kita bicara modul Itu disini ada perkalian dengan Ring skalar R Dia dikali dengan Sini dan sini Jadi dikali dengan Modul domainnya Dan modul kod domainnya disini Atau karena disini kita punya R gitu ya Maka R dikali M disini Kan hasilnya menjadi R M Betul enggak? Hasilnya harus berada di dalam modul kan? Jadi skalar ring dengan Elemen modul M kan hasilnya harus berada di dalam modulnya Di dalam grup faktornya Di dalam grupnya Iya enggak? Ini pelajaran perdasar pertama kemarin Iya Pak Oke Nah M berarti oleh F Dibetakan ke F M kan? F M Iya enggak? F M ya? R M dibetakan ke apa? R F M ya Pak? F R M gitu ya Jadi F R M Nah ternyata Karena ini Dia ring itu untuk Modul M maupun M aksen Jadi ini modul M Disini dia M aksen Jadi dua buah modul Bisa berbeda bisa sama sih Intinya adalah ini R itu ring Untuk ini ya Untuk modul di domain maupun kodomain Maka Elemen-elemen pada kodomain ini Sudah bisa kita kalikan dengan R apa enggak? Halo Elemen-elemen pada kodomain ini Bisa kita kalikan dengan skalar R apa enggak? Bisa Pak Bisa kan? Karena dia juga modul atas R kan? Iya Pak Nah Maka nanti kita juga bisa mengalikan F M ini dengan R mas Jadi kita bisa mengalikan R kali F R ini juga berada disini Nah nanti Ternyata Tidak semua fungsi Tidak semua fungsi F kali R F dan kurung R kali N ini Ini tidak sama dengan R kali F N Tidak semua fungsi berlaku ini Jadi kalau yang pertama tadi Terkait dengan ini aja ya Terkait dengan penjumlahannya aja Bahwa tadi F A plus B Harus sama dengan F A plus F B Yang kedua Ini seperti Di transformasi linier Sudah seperti ini Kalau kita mengalikan Elemen baik yang kiri Dengan R Yang kanan Hasilnya juga kita kalikan R Ternyata petanya belum tentu sama Peta dari R N itu Belum tentu sama dengan R kali petanya M Contohnya gini Contohnya Kalau saya ambil lagi Tadi X nya adalah X kuadrat misalkan Kalau saya ambil X nya adalah X kuadrat Kalau saya punya 2 2 itu berarti F2 nya berapa mas Petanya berapa mas 4 Karena 2 pangkat 2 ya Iya pak Nah Kalau misalnya ini modul atas ring Z juga Jadi ini R nya ini Ring nya adalah ring Bila 6 bulat juga Terus saya ambil elemen 3 disini Berarti kan ini bisa saya kali 3 Sebelah kiri saya kali 3 3 kali 2 sama dengan berapa mas 6 pak 6 6 Petanya 6 berapa mas Petanya 3 kali 2 Berarti petanya 6 Berapa mas 36 pak 36 Karena Kuadrat ya Iya pak Iya pak 36 Nah padahal 3 ini ya 3 yang saya ambil ini Ini 3 skalar kan Jadi 3 skalar ini juga bisa saya kalikan dengan 3 yang disini Saya tanya sekarang disini kalau 3 saya kalikan F2 berapa 12 pak 12 Nah ini dia Berarti sekarang apakah ini sama Apakah 3 kali F2 Apakah F 3 kali 2 sama dengan 3 kali F2 disini Sama gak Beda pak Beda kan Nah Berarti dia tidak memenuhi syarat Untuk menjadi Homo-homoisma modul Itu kalau X kuadrat Kita coba Misalkan dia 2 X gitu 2 X tadi yang pertama dia sudah Homo-homoisma grup dulu tadi ya Jadi ini sudah terpenuhi kalau 2 X tadi Kira-kira ini terpenuhi gak F2 tetap 4 ya Betul gak Kalau 2 X tetap 4 Nah ini sekarang berapa Kalau 6 berapa 12 pak 12 Sama ya ini sekarang Jadi Iya 4 kali 3 Jadi kalau ini 4 kita kalikan 3 juga 12 Jadi 3 kali F2 12 F3 kali 2 yaitu 6 F6 kali 2 Berarti tetap 12 Berarti ini sama Betul? Sama gak? F3 kali 2 sama dengan 3 kali F2? Iya sama pak Nah Ini adalah sifat yang kedua Sifat linier perkalian skalar Berarti nanti Fr dot M Hasilnya sama dengan R kali F M Nah Yang pertama dia sudah Homo-homoisma grup dulu Ditambah sifat yang kedua ini Dia baru bisa menjadi Homo-homoisma modul Itu maksudnya Penjelasannya Tahu apa belum Sekarang Sudah ada gambaran Belum Salah satunya Contohnya Ini tadi Modul Z Z atas Z Contoh fungsinya Adalah fungsi 2X Dia Memenuhi ini Memenuhi Ini berarti yang gini Kalau 2X berarti dia 1 ke 2 2 ke 4 4 ke 6 Berarti 6 itu sama dengan 4 tambah 2 Jadi ini yang terpenuhi Perkalian skalar ini Sudah terpenuhi Seperti ini tadi Ini Jadi Ini yang tadi syarat Yang di aksioma tadi itu Aksioma Homo-homoisma Modul tadi Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran? Belum? Halo Contoh-contohnya ini Salah satu contohnya adalah Fungsi 0 Jadi semua M Dipetakan ke 0 Itu adalah Homo-homoisma Modul Karena 0 M plus 1 Dan M plus 2 Tetap 0 Karena semua elemen Dipetakan ke 0 Jadi 0 M aksen Juga Tambahan dari 2 0 Sama saja kan 0 tambah 0 Ya 0 0 M aksen pertama ini Dianggap sebagai Peta dari M1 0 M yang kedua ini Dianggap sebagai Peta dari M2 Sehingga kita punya Ini Teta M1 plus M2 Sama dengan Teta M1 plus Teta M2 Jadi Aksioma pertama terpenuhi Terus aksioma kedua ini Teta R kali M1 Semua elemen Dalam modul Oleh fungsi itu Dipetakan ke 0 0 itu adalah R kali 0 Nanti dia sama dengan R kali Petanya M1 Sehingga Aksioma kedua Juga terpenuhi Jadi diperoleh bahwa Fungsi 0 merupakan Nomoroksinya modul Contoh pertama Contoh kedua ini Kalau Fungsi Z Kita punya 2 buah modul Atas ring Z Modul pertama adalah Modul Z Modul kedua adalah Modul Polinomial ZX Jadi ZX ini Polinomial ya Definisinya adalah ini Teta A sama dengan AX kuadrat Ingat Bukan A kuadrat ya Teta A Jadi elemen Di dalam modul Z Itu A Dia dibawa ke AX pangkat 3 Bukan A pangkat 3 Tapi AX pangkat 3 Yang pangkat 3 itu Variable X nya Gitu ya Maka kalau kita cek Nanti hasilnya Seperti ini Teta AB Sama dengan A plus B X pangkat 3 Sesuai definisi ini Nah ini Ini yang bisa Difaktorkan ini Menjadi Bisa didistribusikan Maksudnya ya Ini ya Menjadi AX pangkat 3 Plus BX pangkat 3 Yang depan ini AX pangkat 3 adalah Petanya A Yang belakang BX pangkat 3 adalah Teta B Maka Aksumat pertama Terpenuhi Teta A plus B Sama dengan Teta A plus Teta B Fungsinya itu Fungsi Teta Yang kedua Perkalian skalarnya Teta R kali A Sama dengan Sesuai definisi ini Maka dia menjadi RA X pangkat 3 Ini kita pakai Sifat asosiatif R nya bisa kita Keluarkan Kurunya bisa kita Belakang Jadi R kali A X pangkat 3 Nah A X pangkat 3 Adalah petanya A Atau Teta A disini Berarti kita Peroleh Teta R A Sama dengan R kali Teta A Jadi aksioma Yang kedua Terpenuhi Nah itu Dia homorfisma Modul Ada pertanyaan Sama disini Halo Masih mau dengar Suara saya Masih pak Baik Cukup dulu ya Hari ini ya Sepertinya sudah Pada lelah Satu dua orang saja Yang menjawab Ini silahkan nanti Berikutnya Sifat-sifat Anda pelajari sendiri dulu Ingat Anda punya PR Untuk Membuat ringkasan Dan presentasi Pusat di belakang Jadi ini masih Sangat banyak sekali Materinya Saya patisi Sampai nanti Pertemuan ke Berapa kemarin itu Sepuluh Dari saya Ini sudah Ketujuh Nanti saya patisi Sampai pertemuan ke Tujuh Sepuluh Atau sebelah 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 Kita UTS UTS Yang sebenarnya Sekalian UAS Karena harus Menyangkut semua Materi Sebenarnya Setelah itu Nanti sisa Empat pertemuan Untuk Anda Masing-masing Presentasi Berkelompok kemarin Empat bab itu Jadi Yang belakang-belakang Juga nanti Agak Repot nanti Kalau kita Nggak sampai ke belakang Jadi Mungkin nanti Beberapa sifat-sifatnya Akan kita Cukupkan Kita tinggal Yang penting Anda paham Definisi utamanya Dulu Biar kita bisa Ngejar nanti Definisi-definisi Yang di belakang Karena kalau Sebenarnya Anda sudah Paham tentang Ini Sudah paham tentang Definisi modulnya Ini tentang Masalah Sifat-sifat gini Sebenarnya Menyerupai Sifat-sifat Di transformasi linear Dan homomorphisme group Sebenarnya Jadi Nggak perlu saya jelaskan Kalau Anda Tinggal nanti Cari referensi Tentang homomorphisme group Sifat-sifatnya Apa itu Sama dengan ini Terus ini Ada image Ada kernel Ini juga sama Di transformasi linear Juga ada image Dan kernel itu Apa Ada Terus ini Jenis-jenis homomorphisme Ini bergantung fungsinya Jadi dibagi tiga Dia Bagi tiga Modul Bagi tiga Bisa monomorphisme Atau dia Bahkan gini Bukan dibagi tiga Ini jenis Dia bisa homomorphisme Biasa Kalau tidak memenuhi Semuanya Tapi Nanti dia bisa menjadi Monomorphisme Jika apa Jika fungsinya fungsi injektif Fungsi injektif itu apa Nggak perlu saya ulang lagi Nanti kelamaan ya Anda belajar sendiri Harusnya bisa Ini sudah sering Ini di logika Hempunan ada Di Story group ada Terus dia disebut Epimorphisme Jika apa Jika fungsinya fungsi Surjektif Pelajari juga Fungsi surjektif itu apa Terus Dia disebut dengan Isomorphisme Jika apa Jika F nya Bijektif Bijektif itu Injektif sekaligus Surjektif Jadi itu Apa Jenis-jenis homomorphisme Dia menjadi Monomorphisme Jika fungsinya injektif Dia menjadi Epimorphisme Jika fungsinya Surjektif Dia disebut sebagai Isomorphisme Jika fungsinya Bijektif Nah dua buah modul Nanti dikatakan Isomorphis Katakan isomorphis Jika Ada Isomorphisme Dari M ke M Aksen Jadi kalau ada Fungsi F yang Isomorphisme Maka dua modul itu Disebut dengan Isomorphis Isomorphis itu Kira-kira serupa Tapi tak sama Jadi Mungkin modulnya Berbeda Tapi dia bisa Punya sifat-sifat Yang sangat mirip Jumlah elemenya Sama Inverse-inverse elemennya Juga sebanding Dan sebagainya Nanti jadi Itu yang dimaksud Isomorphis Jadi semacam Serupa Tapi tak sama Ini juga Sudah ada contohnya Silahkan Anda Pelajari sendiri Sampai disini Pekan depan Mungkin saya akan Langsung masuk ke Teorema utama Homorphisme modul Jadi yang ini Anda pelajari sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton